Bumi ini bulat, tahu dari mana? Emang Bapak pernah melihat bumi ini bulat? Ya kenapa kok perjanjian baru 27? Kok bukan 26? Atau 28? Yang menentukan siapa? Shalom, selamat berjumpa di dalam fokus Fondasi Kekristenan untuk semua. Ya melalui program ini kami ingin mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Jadi, sudahkah saudara dewasa di dalam iman? Terima kasih. Ataukah tulisan manusia? Ya di dalam fokus yang sebelumnya kita boleh melihat bersama-sama bagaimana untuk kita mau mengisi keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, kita perlu mengenal Allah dengan lebih sungguh-sungguh. Itu kenapa di dalam dua fokus sebelumnya kita sama-sama melihat apa yang Alkitab katakan berkenaan dengan Tritunggal. Tetapi, ya kalau kita mau semakin dan semakin mengenal Allah maka tidak bisa tidak. Ya kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Nah setelah kenapa seperti itu? Bagaimana sebetulnya kalau kita mau mengenal Allah bagaimana kita sebagai ciptaan bisa mengenal pencipta kita? Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu membedakan ya antara kita mengenal Allah dengan kita mengenal sesama dengan kita mengenal ciptaan. Jadi disini kita menemukan ada tiga level. Ya kalau saya disini ya maka ketika saya mau mengenal ciptaan dengan saya mau mengenal sesama, dengan saya mau mengenal Allah pencipta itu adalah tiga hal yang tidak bisa disamakan begitu saja. Ya sehingga pada waktu saya mau mengenal ciptaan apa yang saya harus lakukan, saya mau mengenal bagaimana prinsip-prinsip bergeraknya alam, bergeraknya air, bagaimana batu, bagaimana hewan-hewan apa yang saya harus lakukan, maka ketika manusia mau mengenal ciptaan yang harus dilakukan itu adalah observasi. Ya kita meng-observe, kita menguji, oh kalau air itu bagaimana bergeraknya dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya kalau gas itu sifat-sifatnya seperti apa? Bagaimana kita menemukan jawaban dari semua pertanyaan tadi? Ya caranya tadi, kita mesti meng-observasi, kita mesti meneliti. Tetapi kalau saya mau mengenal sesama, ya apa yang saya harus lakukan kalau saya mau mengenal sesama? Nah setelah disini kita mulai melihat, ini mulai beda ini. Ya sesama manusia itu tidak sama dengan alam, tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga pada waktu saya mau mengenal sesama, tidak cukup kalau saya hanya melakukan metode observasi, saya mesti juga berkomunikasi. Betul ya? Ya sehingga satu kali saya pernah mendengar cerita, ya ada salah seorang yang sangat-sangat pandai. Begitu ya, betul-betul genius ini. Tetapi dia kesulitan untuk mencari pasangan hidup. Ya sehingga satu kali dia oleh orang tuanya ya, dikenalkan dengan seorang gadis. Tetapi ya, gadis ini sekali bertemu, kemudian tidak mau bertemu untuk kedua kali. Kenapa saudara ya? Karena pria ini ya, begitu melihat gadis ini, ya dia langsung melihat dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah begitu ya. Sehingga saudara bisa mengerti kenapa gadisnya tidak mau ketemu kedua kali. Ini saya kok diobservasi nih, emangnya saya apa ya? Ya sehingga saudara pada waktu kita mau mengenal sesama kita, ini kita harus ingat. Tidak bisa hanya dengan observasi. Kita mesti membuka diri. Dia juga mesti membuka diri. Kita mesti saling berkomunikasi, berelasi satu dengan yang lainnya. Ya sehingga saudara masalah akan terjadi ya, jikalau kita mau untuk menilai orang lain hanya sekedar berdasarkan observasi. Ya sehingga satu kali ya, saya pernah jalan ke mall, ya dan kemudian bertemu dengan jemaat saya dan saya tidak menyapa sama sekali. Ya sehingga menurut saudara ya, kalau ada hamba Tuhan, ya jalan di mall, ketemu dengan jemaatnya ini, benar-benar berpapasan ini. Dan saya sama sekali tidak menyapa, ya dia tersenyum dan saya juga sama sekali tidak memperdulikan. Menurut saudara ya, saya hamba Tuhan yang gimana ini? Ya, saya rasa saudara akan mengatakan, wah kalau yang masih berbaik hati ya, saudara akan mengatakan, wah ini mungkin hamba Tuhan yang banyak pikiran. Sehingga itu kenapa ketika ada jemaatnya lewat, tidak sadar. Atau mungkin yang lain sudah langsung aja, ini mungkin hamba Tuhan yang kurang ramai ini ya, kurang baik ini. Masa sama jemaat kok tidak menyapa. Padahal fakta sebetulnya adalah pada waktu itu kacamata saya rusak. Ya sehingga pada waktu saya melepas kacamata seperti ini, orang dekat dengan saya pun, saya tidak bisa lihat loh dia itu wajahnya siapa. Nah ini ya, ya sehingga di sini kita melihat bahaya ya. Kalau kita menilai orang lain hanya berdasarkan observasi, you have to ask. Ya saudara mesti nanya, saudara mesti berkomunikasi. Ya sehingga saudara lihat ya, kalau cara kita mengenal alam, kita pakai untuk mengenal sesama, ini sudah problem. Apalagi jikalau cara kita untuk mengenal alam, atau bahkan cara kita mengenal sesama, mau kita pakai untuk mengenal alam. Menurut saudara, ini problem atau tidak. Tapi ini yang seringkali terjadi. Begitu ya, ini yang seringkali terjadi. Ya kita mengenal sesama dengan memakai cara mengenal alam. Kita mau mengenal alam dengan memakai cara kita mengenal alam, atau dengan memakai cara kita mengenal sesama. Ya tidak bisa. pertanyaannya kembali ya kalau saya mau mengenal Allah itu mesti bagaimana sudah perhatikan ya masih ingat bagaimana kalau saya mau mengenal alam observasi bagaimana kalau saya mau mengenal sesama komunikasi, relasi ya bagaimana kalau saya mau mengenal Allah saudara jawabannya itu adalah revelasi atau pewahyuan ya karena Allah itu adalah Allah dia adalah pencipta ya kita adalah ciptaan masih ingat fokus yang pertama atau yang kedua ya antara Allah dengan kita itu tidak pernah sejajar ya dia pencipta dan kita adalah ciptaan sehingga hanya jikalau dia mau menyatakan diri, hanya jikalau Allah mau membuka diri, hanya jikalau Allah mau mewahyukan kebenarannya kepada kita baru kita bisa mengenal Allah itu seperti apa, ya sehingga bagaimana mengenal alam itu adalah observasi bagaimana mengenal sesama komunikasi bagaimana mengenal Allah itu adalah hanya bisa melalui revelasi atau pewahyuan, ya sehingga itu kenapa bagi orang Kristen ya kalau kita memang sungguh-sungguh mau mengenal Allah ya dan bukan memutuskan sendiri Allah itu seperti apa begitu ya sama seperti tadi ya saya putuskan sendiri hamba Tuhan ini karena dia tidak menyapa maka pasti dia bukan hamba Tuhan yang baik wah ini seringkali kita lakukan juga dengan Allah ini ya kita putuskan sendiri Allah itu mestinya bagaimana gitu nah kalau kita tidak mau jatuh kepada kesalahan seperti itu maka satu-satunya cara untuk kita boleh mengenal Allah adalah melalui iman kepada pewahyuannya ya dan yang terpenting disini adalah melalui iman kepada wahyu khususnya yang dia nyatakan di dalam Alkitab ya sehingga melalui iman kepada firmannya ya disana kita bisa mengenal Allah dan mengenal Allah secara benar ya meskipun kembali ya pertanyaannya loh berarti kalau seperti itu ya seolah-olah iman itu sama dengan membabi buta ya ya pokoknya Alkitab mengatakan seperti ini ya sudah kamu percaya saja begitu ya tidak boleh tanya tidak boleh gak percaya ya tidak boleh kemudian membantah ya sepokoknya kamu harus percaya wah ini pertanyaan yang mungkin muncul ya di dalam diri kita pada hari ini ya khususnya kita orang-orang yang hidup pada zaman modern dan post-modern nah saudara ada dua hal yang saudara mesti sadari ya yang pertama yang pertama saudara sadar atau tidak sadar ya semua cara saudara mendapatkan pengetahuan ya bukan hanya sekedar berkenan dengan Allah ya tapi semua cara saudara mendapatkan pengetahuan sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari iman ya tidak ada pengetahuan yang saudara bisa dapat yang bisa sepenuhnya tanpa saudara beriman maksudnya apa sederhana ya saudara ingat-ingat kembali pada waktu saudara belajar satu tambah satu sama dengan dua saudara belajar membaca ini ibu budi saudara belajar untuk mengetahui oh bumi ini gelap permisi tanya saudara belajar itu dengan iman atau dengan mempertanyakan satu tambah satu sama dengan dua ah masa itu jangan-jangan menurut bapak guru gitu ya walau ini i ini n ini i dibaca ini ah itu kan menurut kalian menurut saya menurut generasi Z enggak begitu saudara belajar dengan cara begitu enggak bumi ini bulat tahu dari mana gitu ya emang bapak pernah melihat bumi ini bulat pernah melihat sendiri sehingga kenapa kok mengajari kepada kami bumi ini bulat jangan-jangan ini katanya penulis buku yang juga jangan-jangan mengarang saudara bisa bayangkan ya kalau saudara sekolah dengan sikap seperti ini wah kan kritis gitu ya oke kritis itu baik kritis yang bagaimana kalau saudara sekolah dengan sikap kritis seperti ini kira-kira saudara bisa belajar apa dan kira-kira saudara akan hidup bagaimana gitu ya oh 5 ribu saya bayar 10 ribu kembali 5 ribu enak aja itu menurut siapa ya enggak bisa saudara tidak bisa bukan cuma enggak bisa belajar ya saudara enggak bisa hidup begitu ya sehingga untuk saudara bisa belajar dan saudara bisa hidup ya pertama-tama saudara mesti percaya dulu dong ya bu guru mengatakan satu tambah satu sama dengan dua inget ya ya tiga kali tiga sama dengan sembilan inget ya saudara bagaimana ya saudara inget ya waktu ujian saudara kerjakan sesuai dengan apa yang guru itu lakukan ketika saudara belanja di pasar ya sesuai dengan juga apa yang saudara terima nah baru saudara bisa belajar saudara bisa hidup ya sehingga saudara ya sebetulnya apa yang kita itu pelajari ya tidak ada satupun yang bisa sepenuhnya dilepaskan dari iman ya tetapi disini yang kedua tadi saya mengatakan ada dua ya yang kedua adalah saudara mesti menyadari iman tidak seharu tidak sama dengan buta ya sehingga prinsip yang saudara mesti pegang adalah faith seeking understanding ya iman yang mau belajar memahami ya iman yang mau belajar memahami sehingga dua ekstrim yang saudara mesti jauhi adalah yang pertama begitu ya yang selama saya tidak mengerti sepenuhnya ya saya tidak mau percaya begitu waduh jadi itu seolah-olah understanding baru kemudian saya bisa mengerti secara penuh baru saya akan itu percaya ya saudara sama ya kalau seperti itu ya saudara gak boleh percaya bumi ini bulat begitu ya tidak boleh percaya banyak hal yang saudara itu pelajari tidak ya sehingga pertama adalah iman ya gak bisa pertama itu adalah kritis ya sehingga ekstrim pertama adalah seolah-olah saya harus mengerti sepenuh-penuhnya baru saya mau belajar baru saya mau percaya ya saudara kita mesti sadar ya kita itu siapa tapi juga jangan ekstrim yang kedua ya ya pokoknya percaya lah ya sudah lah kalau pendeta ngomong gitu ya sudah gak usah dibantah harusnya seperti itu tidak ya sehingga faith seeking understanding berarti saya percaya tapi Tuhan tolonglah saya supaya saya bisa memahami apa yang saya percaya supaya setelah saya memahami apa yang saya percaya saya boleh lebih taat ya saya boleh melakukannya dengan lebih baik nah itu sikap yang benar dan saya percaya di sepanjang fokus ini saudara melihat itu adalah cara yang saya ingin untuk sharingkan juga kepada saudara betul ya ya sepanjang fokus ini kita berusaha untuk mengajak saudara memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis jangan-jangan Allah tidak adil ini atau dia tidak kasih atau dia itu tidak berkuasa kok ada kejahatan apakah terlalu sombong ini kalau kita mengatakan keselamatan hanya di dalam Kristus mana bisa satu kok tiga tiga kok satu teritunggal lihat betul ya saya ingin mengajak saudara untuk melihat ya bagaimana ternyata kebenaran-kebenaran iman Kristen itu bisa dipertanggung jawabkan tapi sebelum saudara mempertanggung jawabkannya ya saudara mesti membuka diri saudara mesti membuka hati saudara percaya dan kemudian baru dari start iman itu kita ingin Tuhan menyatakan lebih lanjut dan saya harap selama fokus ini saudara melihat ya iman Kristen bukan iman yang takut diuji ya iman Kristen bukan iman yang pokoe ya iman Kristen adalah iman yang sangat bisa dipertanggung jawabkan jadi ini prinsipnya ya faith seeking understanding ya bukan understanding seeking faith atau juga bukan faith without understanding ya iman tanpa pengertian tidak ya tapi faith seeking understanding sehingga itu kenapa sangat penting jikalau kita mau mengenal Allah ya kita pertama-tama harus kembali kepada firman Tuhan kita harus kembali kepada Alkitab dan apa yang Alkitab itu katakan sehingga sebagai orang Kristen ya kita percaya Alkitab adalah firman Allah ya teubenustos nafas Allah ilham Allah yang sedemikian rupa ya sehingga bagi orang percaya ya saudara yang tidak mempercayai dan mentaati Alkitab mana bisa disebut tidak mempercayai dan mentaati Allah ya sehingga iman itu timbul dari pendengaran pendengaran dari firman Allah ya sehingga kita percaya kepada firman Allah kita mendengar firman Allah dan iman kita bertumbuh dari sana ya sehingga tidak mempercayai dan tidak mentaati Alkitab itu sama dengan tidak mempercayai dan tidak mentaati Allah ya 2 Korintus 3 yang ke-16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah ya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran ya segala tulisan yang diilhamkan Allah tulisan disini memakai kata grafee yang menunjuk secara khusus kepada kitab-kitab yang dianggap sebagai berotoritas atau hari ini kita sebut sebagai kitab suci ya sehingga 2 Timotius 3 16 itu mengatakan kitab suci itu diilhamkan oleh Allah ya pertanyaannya kitab suci yang mana ya kitab suci yang mana yang diilhamkan oleh Allah sehingga bagi kita orang Kristen harusnya jelas ya ya kitab-kitab yang diilhamkan oleh Allah itu adalah yang ada di dalam perjanjian lama yang ada di dalam perjanjian baru atau yang kita kenal sebagai kanon ya kanon ya apa itu kanon ya kanon dari arti katanya sendiri ya mempunyai pengertian daftar aturan standar atau kalau saya boleh pakai istilah yang saudara langsung menangkep kanon itu maksudnya penggaris sehingga penggaris untuk apa ya untuk mengukur ya ini sebagai ukuran ini sebagai standar ya ini berapa panjang berapa lebar tahu dari mana tidak bisa menurut saya panjangnya sekian menurut kamu panjangnya berapa ya tidak bisa ya panjangnya berapa itu panjangnya berapa bagaimana tahu panjangnya berapa ya harus ada standar itu namanya penggaris ya sehingga pada waktu kita menyebut alkitab itu sebagai kanon itu berarti kita mengatakan inilah ya inilah kumpulan kitab-kitab yang oleh orang Kristen dianggap berotoritas 39 kitab di dalam perjanjian lama dan 27 kitab di dalam perjanjian baru inilah penggaris kita ya inilah standar kita melalui ke-66 kitab inilah Allah mewahyukan dirinya kepada kepada setiap orang yang percaya meskipun pertanyaannya terus yang menentukan kanon itu siapa ya siapa ya yang menetapkan 39 kitab perjanjian lama ya siapa ya yang menetapkan 27 kitab perjanjian baru siapa ya kan tidak ada ya daftar isi yang turun dari surga oh ini loh 39 kitab perjanjian lama oh ini ya 27 kitab perjanjian baru kan tidak ada ya terus tahu dari mana ini nah setelah pertanyaan ini cukup penting dan kita perlu merenungkan bersama-sama untuk perjanjian lama cukup sederhana ya kenapa kita menerima 39 kitab perjanjian lama begitu ya jawabannya sederhana ya karena Yesus terima nah ini jawaban yang enak ini ya karena Yesus terima ya maka ya saya sebagai umat Tuhan ya juga ikut terima ya sehingga pada zaman Yesus ya meskipun memang ada masih ada perdebatan apakah betul orang Yaudi semua orang Yaudi menerima jumlah kitab yang sama dan bisa jadi juga ada beberapa kelompok yang menerima kitab-kitab yang tidak 100% persis sama tetapi secara umum bisa dipertanggungjawabkan ya kalau kita mengatakan bahwa kitab-kitab yang Yesus terima begitu ya dengan yang orang Farisi ahli Taurat terima itu adalah seperti yang kita miliki hari ini di dalam perjanjian lama ya sehingga seorang teolog mengatakan Yesus dengan orang Farisi seringkali berbeda pendapat dengan arti ayat tetapi mereka sama-sama tahu yang mereka maksudkan dengan firman Allah itu apa ya 39 kitab dalam perjanjian lama ya sehingga untuk perjanjian lama cukup jelas ya masalahnya adalah untuk perjanjian baru itu gimana ya ya kan perjanjian baru belum mulai dituliskan pada waktu Yesus dalam dunia kan betul ya ya bahkan perjanjian baru itu kan benar-benar selesainya setelah hampir semua rasul mati ya sehingga tahu dari mana ya kalau kemudian perjanjian baru ada 27 kitab tadi ya tahu dari mana nah saudara kalau saya tanya kepada saudara kira-kira saudara akan menjawab apa ini coba ya saudara tahu dari mana ya kenapa kok perjanjian baru 27 kok bukan 26 atau 28 yang menentukan siapa jawaban yang paling sering muncul adalah ya sepertinya bapak-bapak gereja pak oke menentukan dengan cara seperti apa jadi kalau saya boleh menebak ya dalam bayangan banyak orang Kristen mungkin juga saudara ya bagaimana kenapa kok PB ini 27 kalau PL kan enak ya ya karena Yesus percaya kalau PB banyak orang Kristen membayangkan ya pada waktu itu seperti ada satu pertemuan sidang atau konsili gitu ya dimana setiap kitab kemudian mulai diangkat Matius setuju gak nih masuk ke dalam perjanjian baru wah yang setuju banyak masuk begitu ya Markus wah yang setuju banyak masuk juga Injil Thomas kok ada yang setuju ya atau yang setuju sedikit gak usah masuk kira-kira bayangan saudara seperti itu gak ya ya sehingga dari pertemuan itu akhirnya terkumpulah 27 kitab di dalam perjanjian baru ya sehingga sebagian orang mengatakan ya bahwa gereja itulah yang membuat alkitab ya sehingga alkitab itu berasal dari mana alkitab diputuskan oleh gereja saudara jenikan saya mengatakan ya pendapat seperti ini bermasalah sekaligus tidak tepat ya kenapa bermasalah karena jika lo memang 27 kitab di dalam alkitab itu dipilih oleh bapak gereja kenapa hari ini kita gak boleh nambah begitu ya kalau yang milih Tuhan Yesus ya siapa saya ya Yesus sudah milih kok saya nambah atau bahkan kalau yang memutuskan 27 kitab adalah kedua belas rasul misalnya ya siapa saya juga ya berani menambah atau mengurangi yang sudah dipilih oleh Petrus begitu ya oleh Yohanes dan kedua belas rasul Tuhan Yesus ya siapa saya tapi kalau yang memutuskan adalah bapak-bapak gereja kenapa saya gak boleh tambah kenapa saya gak boleh kurang ini masalah ya dan yang kedua bukan cuman bermasalah ya juga kurang tepat ya selain bermasalah juga sebetulnya kurang tepat kenapa karena saudara konsili yang menetapkan alkitab 27 sebetulnya itu baru diadakan pada tahun 393 Masehi ya di dalam konsili Hippo ya di dalam konsili Hippo tahun berapa ya sekali lagi ya 393 Masehi itu lama loh ya 393 ya dari sejak Yesus itu naik ke surga tahun 30 ya itu panjang gitu ya hampir 400 tahun ya itu baru ada sebuah konsili yang kemudian mengatakan ya ini 27 kitab di dalam perjanjian baru nah terus 400 tahun sebelumnya itu bagaimana itu ya sementara 400 tahun sebelumnya ya gereja mengalami penganiayaan alkitab itu dibakar ya bagaimana gereja bisa membuat alkitab tidak bisa sehingga saudara kita tidak mungkin menjelaskan secara mendetil ya tapi gambaran yang lebih tepat adalah sebetulnya ya selama hampir 400 tahun ya kitab-kitab ini beredar dari kitab dikirim oleh Paulus kepada jemaat Roma surat Roma eh jemaat Korintus menyalin eh jemaat yang lain juga menyalin ada surat yang dikirimkan oleh jemaat kepada jemaat Korintus eh jemaat Roma menyalin ada kemudian Lukas mengirimkan injil kepada Teufilus kemudian disalin dan kemudian menyebar ya sehingga secara sederhana ya selama 400 tahun meskipun memang bukannya berarti tidak ada hamba Tuhan yang melarang eh kalau kitab ini tidak boleh dibaca loh ya tapi tidak ada yang namanya pada waktu itu ya gereja yang kuat yang kalau kamu berani untuk melanggar kamu saya ekskomunikasikan dan gereja sendiri dianiaya kok ya sehingga selama 400 tahun betul-betul ya kitab-kitab itu beredar 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 begitu saja sehingga setelah sekian waktu lamanya bapak-bapak gereja yang kemudian dikonsili hipo itu melihat kok heran ya alkitab ini beredar begitu ya kok bisa kurang lebih sama ya gereja A gereja B satu di Asia satu di Afrika satu di Eropa kok kurang lebih menerima kitab-kitabnya itu ini gitu ya sehingga dari sana kemudian mereka melihat ya inilah kitab yang Tuhan berikan kepada orang Kristen yang hari ini kita kenal sebagai perjanjian baru sehingga istilah yang lebih tepat bukan gereja itu membuat alkitab ya istilah yang lebih tepat adalah gereja menemukan alkitab ya gereja bukan membuat gereja menemukan alkitab karena gereja tidak punya kekuatan membuat alkitab tidak ada tapi oleh kuasa Tuhan dan karena memang alkitab adalah firman Allah maka firman itu beredar beredar dan setelah sekian lama gereja melihat heran ya tidak janjian ya kok bisa kitab-kitab ini yang diterima oleh gereja-gereja di berbagai tempat ya sehingga saudara kalau kita masuk lebih dalam lagi ya bagaimana kita bisa tahu ya bahwa alkitab adalah firman Tuhan tahu dari mana saudara ya jawabannya mungkin sepertinya di awal ya sepertinya di awal kurang memuaskan tapi sesungguhnya ini adalah jawaban yang benar sehingga tahu dari mana alkitab adalah firman Tuhan jawabannya adalah ya kita tahu alkitab firman Tuhan karena alkitab itu adalah firman Tuhan ya kita tahu alkitab firman Tuhan karena alkitab itu adalah firman Tuhan Waduh Pak ini kan pokok eh Loh enggak Ya coba ya ini warnanya apa Hem saya ini Putih ya Jas saya ini warnanya apa Hitam ya Betul ya Sekarang saya tanya Tahu dari mana Tahu dari mana Jas saya putih Jas saya hitam Hem saya putih Saudara tahu dari mana Saudara akan mengatakan Ya karena memang itu putih Ya karena memang itu putih Ya betul Ya karena memang ini putih Karena ini memang ini hitam Dan satu lagi ya Jangan lupa Karena kita tidak buta warna Ya Kalau kita buta warna Ya ini kelihatannya mungkin Apa ya Ini lebih gelap sedikit Itu lebih terang sedikit Nanggep ya Tapi kalau kita tidak buta warna Ini apa putih Ini apa hitam Kulit saya apa Oh sawo matang begitu ya Tahu dari mana Ya memang begitu Jasika saudara Orang Kristen mengamini ya Tahu dari mana Alkitab adalah Alkitab Adalah karena memang Alkitab itu adalah Alkitab Dan Roh Kudus menyatakan Di dalam diri orang percaya Ya sehingga sebelum Seseorang itu lahir baru Saudara mau menjelaskan Alkitab kepada dia Saudara mau membantah Apa yang dia yakini Berkenaan dengan Alkitab Ya tidak bisa Begitu ya Dia tetap juga Tidak akan percaya Boleh coba itu Ya dia tetap juga Tidak akan bisa Percaya Ya apa yang saudara katakan Hanya ketika Tuhan Atau Roh Kudus Mencelikan kita Kita membaca Alkitab Eh ini benar ya Ini benar Ya dan kemudian Kita bisa mempertanggungjawabkan Ternyata ini adalah Benar-benar Benar adanya Itu maksudnya Ya sehingga Alkitab Adalah Firman Tuhan Tahu dari mana Karena Roh Kudus Itu yang mencelikan kita Dan Roh Kudus yang sama Itu yang Menginspirasikan Kepada Para penulis Alkitab Ya sehingga Roh Kudus Ya memimpin Para penulis Alkitab Untuk mereka boleh Menuliskan apa Yang Tuhan Mau mereka tuliskan Itu namanya Inspirasi Ya sehingga Inspirasi itu apa Inspirasi adalah Pengaruh Supranatural Roh Kudus Atas para penulis Alkitab Yang memampukan mereka Untuk secara tepat Dan akurat Mencatat Wahyu yang mereka terima Sehingga tulisan mereka Layak disebut Sebagai Firman Tuhan Itu namanya Inspirasi Jadi Roh Kudus Menginspirasikan Para penulis Alkitab Sehingga mereka Bisa menuliskan Apa yang Firman Tuhan Itu Mau untuk Atau apa yang Tuhan mau katakan Melalui Melalui mereka Itu namanya Inspirasi Sehingga Roh Kudus Yang menginspirasikan Para penulis Alkitab Roh Kudus Yang sama Itu juga Yang memimpin kita Untuk boleh mengerti Alkitab Sehingga dari sana Kita melihat Alkitab itu unik Alkitab adalah Firman ala Sepenuh-penuhnya Ya karena Roh Kudus Itu yang menginspirasi Dan Roh Kudus Yang menjelikan mata kita Sekaligus Nah ini yang penting Alkitab juga merupakan Karya manusia Sepenuhnya Kenapa begitu Ya karena ketika Roh Kudus Menginspirasikan Penulis Alkitab Bukan dengan Cara Sekedar Mendikte Ya bukan Juga dengan Menghipnotis Misalnya Atau Membuat mereka Tidak sadar Tidak Ya bagaimana Cara Roh Kudus Menginspirasikan Penulis Alkitab Ya disini Kita melihat Penginspirasian Organis Roh Kudus Memakai penulis Membentuk Mempersiapkan mereka Tanpa Menekan Tanpa Meniadakan Pribadi Dan kesadaran mereka Ya sehingga Kalau saudara Membaca Alkitab Dengan lebih dalam Saudara akan melihat Ya Oh Cara Paulus Menulis Dengan cara Petrus Menulis Tidak sama ya Ya karena memang berbeda Ya bahkan Ada empat Injil Tapi saudara bisa melihat Injil Matius Markus Lukas Yohanes Bukan cuman Sekedar Ada perbedaan Isi Tetapi juga ada Perbedaan Gaya Penulisan Ya Perbedaan Gaya Penulisan Ya karena Betul-betul Mereka adalah Matius Itu Matius Ya dengan Pribadinya Yang utuh Lukas itu Lukas Markus itu Markus Yohanes Itu Yohanes Sehingga Markus Adalah seseorang Itu yang Berkobar-kobar Sehingga Tidak heran ya Injilnya juga Begitu cepat Ya Matius Adalah seorang Pemungu cukai Tidak heran Injilnya itu Begitu tertata Dengan baik Ya Lukas Adalah seorang dokter Ya sehingga Tidak heran ya Injilnya itu Sangat kental Dengan sejarah Yohanes Adalah seseorang itu Yang sangat Devosional ya Murid yang dikasih Tuhan Sehingga Tidak heran juga ya Injilnya itu Sangat Devosional Luar biasa ya Ya sehingga Tuhan Menginspirasikan Penulis Alkitab Dengan memakai Seluruh Kepribadian mereka Sehingga Sudara dari sini ya Kita bisa bersyukur Kepada Tuhan Ya karena Alkitab Adalah firman Allah sepenuhnya Sekaligus juga Allah memakai Manusia Seutuh-utuhnya Disana kita bisa percaya Alkitab tidak bersalah Itu ineransi Ya ineransi Berarti Alkitab Tidak bersalah Sekaligus Alkitab juga Tidak menyesatkan Itu invalibilitas Tetapi juga Alkitab itu relevan Loh kenapa kok relevan Yang nulis Manusia Begitu ya Ditulis untuk siapa Ditulis juga Untuk manusia Ya kenapa ditulis Sesuai kebutuhan Manusia Jadi bukan Cuma sekedar Allah memberikan Pokok eh Kamu mesti ikut ya Tidak Yang nulis Manusia Ditulis juga Untuk manusia Untuk menjawab Kebutuhan Kebutuhan Manusia Kebutuhan Kebutuhan Saudara Dan saya Ya sehingga Alkitab Itu firman Tuhan Atau karya manusia Dua-duanya Ya sehingga Alkitab Adalah firman Allah sepenuhnya Itu kenapa Benar Dan berotoritas Tetapi Alkitab juga adalah Karya manusia Sepenuhnya Itu kenapa Relevan Itu kenapa Perlu Untuk kita Boleh pelajari Bersama-sama Sehingga sebagai Fondasi ke-17 kita Kita mengatakan Alkitab adalah Firman Allah Yang berotoritas Diwakyukan Allah Untuk menyatakan Jalan keselamatan Dan menuntun Setiap orang Yang percaya Puji Tuhan Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati